Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kemudian, dia melakukan perubahan ekstrim pada dirinya Dan memutuskan untuk berhasil dan sukses di bisnis ini Bandot adalah seorang yang berani Karena pada peringkat Ruby Manager Dia sudah berani untuk mengembangkan bisnisnya ke luar kota Sehingga bisnisnya berkembang Dan tumbuh pemimpin di kota-kota tersebut Bandot yang selama ini mendapat julukan Manusia buang Karena rambutnya yang panjang Memakai anting-anting di hidungnya Sekarang benar-benar menjadi seorang pemimpin besar Yang menginspirasi banyak orang Dengan membuktikan dirinya menjadi seorang crown amasador Dalam waktu yang cepat Bandot sudah membuktikan kepada orang-orang Yang selama ini menganggap remeh kepada dirinya Bahwa dia adalah seorang yang bisa membahagiakan Dan bisa membanggakan keluarganya Membanggakan bagi sahabat-sahabatnya Bagi donen-donen-nya Dan tentu saja Kami sebagai offline Sangat bangga dengan perubahan ekstrim Yang telah dilakukannya Sekali lagi untuk Bandot Saya percaya Dia akan menjadi seorang pemimpin besar Seorang yang menjadi kebanggaan keluarga Dan orang-orang yang dicintainya Dan sekaligus untuk membungkam Orang-orang yang meremehkannya selama ini Bandot Kudusenjaya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Yang hangat terasa Tidak bertemu Dengan diriku Di saat kita berjumpa Langkah Allah Yang terjadi Terbukanya Tilai hati Pertama ku tunggu Di jalan hidupku Langkah Allah Yang terjadi Terbukanya Tilai hati Pertama ku tunggu Di jalan hidupku Dan pada awal mulanya menjalankan finish ini Beliau mencapai peringkat manager Dengan jumlah donen sekitar 150 orang Tidak ada satupun yang aktif Dan ketika konsultasi kepada Bapak Arianto Hidayat Hampir semua dolenya itu adalah orang sakit Ini siapa? Ini Ibu Siti Ini anu Pak Ari Kenceng manis Pak Ari Kalau yang disini? Ini tumor baru-baru Tumor tuanya Tumor baru-baru Kalau yang ini? Ini belum aktif Yang ini Pak Ari Ini asam murad Asam murad Iya lah Jadi Sementara ini untuk bendot No comment dulu Dan beliau sempat Kecewa Dengan perkembangan kutnya Tapi yang luar biasa Beliau bisa bangkit dari kegagalannya Kemudian beliau memutuskan Untuk membangun jaringan di luar kota Saya masih ingat ketika beliau mengepaktasnya Kemudian beliau berangkat ke luar kota Dan berjanji Saya harus sukses Dan beliau Bangun jaringan di luar kota Di banyak daerah Di banyak tempat Dan luar biasa Sampai detik ini Tidak ada satu pun Dondengnya di jember yang aktif Dan beliau bisa membuktikan Jadi keraunan basador Kalau Anda ingin belajar Apa itu namanya Pantang menyerah Anda bisa belajar dari beliau Dan kalau Anda ingin belajar Apa itu kerja keras yang sebenarnya dikeling Bisa belajar dari beliau Dan satu hal Beliau adalah orang yang Tidak mudah mengampuni goal Dan saya yakin suatu saat Pendot Rudy Sanjaya Akan jadi pemimpin besar Di keling Indonesia Selamat berjuang Sukses buat Pendot Rudy Sanjaya Tak ada manusia yang terlahir Selamat berjuang Selamat berjuang Selamat berjuang Selamat berjuang Selamat berjuang Tak ada manusia yang terlahir Selamat berjuang Selamat berjuang Melakukan yang terbaik Tuhan pastikan Menunjukkan Kebesaran dan kuasanya Bagi hambanya yang sabar Dan tak kenal putus asa Jangan menyerah 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 Syukuri apa yang ada Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah PEMBICARA 1 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati